PNP tak lelah bermakti, harus siapa melayannya, organisasi... ...sindrom Stephen Johnson, itu seperti kulit melepuh, jadi seluruh kulit itu melepuh, kayak luka bakar itu, terus itu sembuhnya sangat lama. Itu jika lagi, tapi secara umum harus selama ini cukup aman untuk kita mengembalai hari ini. Aman jika dikonsumsi jalan-jalan yang dikonsumsi tanpa aturan. Jadi ada batas maksimalnya, pas selama itu maksimalnya 4 gram berharga, ada orang besar. Kalau pasang berarti, dikonsumsi dan distribusi obat ini harus bertahu jawab untuk memastikan bentuk obatnya dan mempertahankan integritas rantai supply. Jadi PSC tadi ada di mana? Jadi ada oknum, mungkin di sini, kemudian di sini juga ada oknum. Nah terus penyalurnya, kan saya harus ngilang resmi, tapi kalau PSC melalui penyalur resmi, kan nanti kembang ketahuan, kan jika ada audit, maka mereka menarik penyalur-penyalur yang ilegal. Dia di sana ngetik dokternya. Jadi ada beberapa pasien itu yang ngetik dokter, minta diresepi resep psikotropik atau narkotik. Dan setelah dapat resepnya, ditebus di kota yang lain juga. Ini trennya seperti itu. Nah karena itu, maka sekarang ada kesepakatan bahwa untuk resep yang mengandung napsa, narkotik dan psikotropik ini hanya bisa dilayani di kabupaten atau kota yang sama dengan dokternya. Jadi jika lintas kota, ini kemungkinan resep yang mengandung napsanya akan ditolak oleh akutik. Terus terkait dengan peredaran, obat keras, peredaran napsa, ini pernah dari jenis kesehatan ini ya Pak? Ini yaitu untuk monitoring dan bimbingan teknis ke fasilitas perayangan kefarmasian yang resmi. Jadi di sini kita ada bimbingan teknis ke apotek, kemudian ke toko obat juga, ke puskesmas, puskesmasan juga. Tidak ada beberapa obat yang disuplai dari jenis kesehatan, itu kita dari jenis kesehatan yang memonitor. Dan untuk kasus PCC ini alhamdulillah, diponologo tidak ditemukan sama sekali obat yang mengandung PCC. Jadi dari monitoring rutin yang kita lakukan selama dua bulan ini ke beberapa apotek, kemudian ke puskesmasan, ke toko obat itu tidak ditemukan PCC. Terima kasih telah menonton!